Hai guys, hari ini aku mau sedikit update tentang rumahku yang akhirnya sudah ya 90 sekian persen, 98 persen lah udah selesai renov ya Nah ini kemarin aku sempet upload ruangan kaca ini di TikTok, di Instagram dan semuanya tuh responnya bagus Paul Dan hari ini aku mau update sedikit tentang rumah kaca ini, ada beberapa poin penting kalau misalnya kalian tuh mau bikin rumah yang banyak jendelanya Jadi nggak cuma berlaku untuk rumah kaca aja, cuma kan aku lihatnya tuh kalau sekarang kita ngerenove rumah, rumah-rumah yang baru, rumah-rumah yang millennial Itu mostly kebanyakan pengen banyak natural light yang masuk gitu kan, terus ada yang bikin jendela gede-gede Oke, nah ini kalian harus mikirin satu poin penting ini yang aku mau info Nah ini tuh aku pasangnya, spesnya tuh pake kaca biasa, tapi kegelanya tuh gede-gede Karena maka kamu pake tujuh juga sih Cuman yang paling penting itu, itu harus Paul pasang kaca film Nggak cuma sekedar untuk mengurangi panas, tapi kaca film itu bisa kayak anti-luv-nya, terus ada anti-infrared-nya Nah ini salah satu yang aku pake, itu vendor-nya namanya Reflecto Kalian bisa cek di social medianya Reflecto, mereka itu udah pasang di mol-mol gede, kayak misal Grand Indonesia, terus Grand Hyatt, kayak gitu-gitu Jadi kaca-kacanya mol-mol itu semua udah dalam filmnya, meskipun ini kalau kalian lihat tuh kayak bening Paul kok Cuman ini tuh sebenernya udah dipasang kaca film, pake efisiensinya tuh 30% Ya jadi efisiensi untuk lihat ke dalamnya, tingkat kebeningannya itu loh, itu aku pilih yang 30% Sebenernya sih kurang gila dikit ya guys, aku kayak salah pilih, harusnya tuh kayak mungkin 50 gitu ya Nah si Reflecto itu punya 2 macem spek kaca film, ada yang namanya Zero Series, sama yang AX Series Yang Zero Series itu bener-bener premium, jadi kayak semacam UV-nya tuh udah 99%, terus infrared-nya tuh udah 98%, nah itu harganya tuh cukup tinggi yang Zero Series Karena dia kan premium kan, nah kalau yang buat rumahan, aku prefer pake yang AX Series karena lebih low-cost Tapi performance-nya itu nggak kalah sama yang Zero Series, cuma beda berapa persen gitu loh guys Nah yang AX30 itu, dia tuh udah ada UV rejection-nya nih ya guys, itu udah 99%, infrared-nya itu sudah 88% Jadi aku sambil nyontek, chattingku sama adminnya Reflecto, sama ada pengurangan panas matahari atau PSER Mereka tuh ada kayak ngelampirkan bukti-bukti tes, bukti research, kalau itu tuh memang bener bisa mengurangi panasnya matahari, ngurangi UV, kayak gitu-gitu Kalau aku sih cuma memperdulikan pokoknya UV-nya sudah tinggi, infrared-nya sudah tinggi, itu menurutku secukup gitu, nah selain itu seperti ini yang AX30 Ini aku nggak pasang wajar sama sekali ya, sudah lumayan lah kayak gini, ini sekarang jam berapa ini? jam 3 sore, itu kira-kira penampilannya seperti ini Oh ya aku mau ngomong untuk minusnya kaca film ini, dia tuh cuma bisa dipasang di perungkan kaca Kalau misalnya, kayak punya aku ini yang di bagian atap, di atas itu bahannya agrilik punya aku, tapi udah tak kasih kisi-kisi kayu Nah yang agrilik, tadinya aku mau pasang pakek Reflecto juga, tapi ternyata setelah di check, di survey, nggak bisa Karena permukaannya itu beda sama kaca, kalau kaca tuh bener-bener smooth gitu ya Jadi ya aku terima banyak komen tuh, nanti kena bola, ini anak bucil mainan di jalan, misalnya kayak gitu ya Misalnya kena bola tuh udah langsung kesini, nah kalau ada kaca film, itu dia tuh nggak langsung pecahnya tuh nggak langsung ambruk gitu loh guys Tapi ada ketahan kaca filmnya juga gitu, jadi masih ada safety-nya gitu, karena kaca filmnya tuh dipasangnya dari dalam ya Terus nanti aku bakal kasih kalian lihat juga perbedaannya dari dalam sama dari luar, karena penampilannya beda Kalau dari luar itu harusnya lebih gelap sedikit daripada kita lihat dari dalam ya Ini jam 11 siang, terus ini sekarang kalian lihat dari dalam jam 3 sore, nanti kalian juga waktu malam juga aku kasih lihat nanti ya Habis ini aku kasih lihat juga proses pemasangannya, jadi waktu itu pemasangannya itu satu harian Eh satu hari, aku lupa satu hari atau dua hari? Pokoknya aku sudah dokumentasikan itu semua, nanti kalian tinggal lihat proses pemasangannya ya Nah kalau udah dipasangin kaca film kayak gini guys, itu udah livable Jadi kayak kalau misalnya mau taruh tanaman, atau mau kerja disini sambil ngapa-ngapain tuh udah bisa Plus aku ada pasang AC juga, karena kalau misal nggak pasang AC, terus habis itu nggak dikasih kaca film Ya bayangin aja kayak terjemur gitu kan disini Rencananya aku bakal kasih beberapa Disini bakal ada tanaman, terus nanti di sebelah kanan itu aku kasih pras table Disini ada dispenser disini Pokoknya udah bisa dipakai untuk kegiatan sehari-hari lah gitu Nah ini sebenernya juga perbedaan rumah kaca ini, itu karena rumahku itu posisinya dihub Jadi itu di bagian samping ada rumah kacanya gitu Terus aku pakai untuk jadi ruang makan Jadi kalau ada rumah datang, kita bisa ngumpul-ngumpul disini Bisa kegiatan disini, mau nongkrong, mau apa, bebas Kira-kira segitu dulu review dari aku Semoga review ini bisa berguna buat kalian yang lagi renov rumah mungkin ya So if you guys enjoyed this video, please support me with your thumbs up and subscribe down below Thank you so much for watching and I'll see you guys for my next video Bye bye Millenial bukan?